Intro Ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ini mungkin waktunya lebih sedikit ya Karena memang tadi kita di jadwal mungkin nanti sampai jam 15 ya Jam 3 sore gitu Karena mungkin nanti ada yang sholat asar juga Jadi nanti mungkin saya agak percupat materinya untuk yang ini Ini udah masuk kan ininya slide presentasinya Jadi sebenarnya ini materi sudah saya sampaikan juga pas ini Pas Bitek bicara Jadi kemarin Bitek bicara saya bawain materi ini juga gitu Jadi kan sebelumnya saya itu diajakin temen tuh buat daftar jadi ini penyaji Reuni 01 Saya bingung nih materi apa yang dibawain kan gitu Akhirnya yaudah lah samain kayak Bitek bicara aja biar gak ribet nyari materinya Akhirnya lulus jadi penyaji Gas terus Ini pertama perkenalan dulu mungkin yang kemarin gak ikut Bitek bicara gak tau siapa setia gitu Ya mungkin perkenalan dulu nama saya Tuatan Malik Mahardi Biasanya dipanggil Malik Ya jadi kayak gitu doang sih sebenarnya Ya mungkin itu Disini saya akan mencoba menjelaskan mengenai service salah satu service dari OpenStack Additional Service Diluar core service yaitu clustering service Dengan nama servicenya Senlin gitu Mungkin kemarin yang udah ikut Bitek bicara udah tau lah Disini saya lebih persingkat lagi karena memang waktunya lebih terbatas dari yang kemarin Oke yang pertama ini ada peta konsepnya Nah peta konsepnya ini cuma tiga mungkin intinya cuma tiga gitu Slide-nya juga gak terlalu banyak jadi kita pertama bahas tentang hit dulu Karena sebelum masuk ke Senlin kita harus tau dulu hit Karena Senlin ini di ground dia dibikin itu ya sebelumnya karena hit gitu Karena memperbaiki kekurangan yang ada di hit Hit itu apa? Hit itu salah satu service juga yang ada di OpenStack yaitu orchestration Sebelumnya hit itu bukan core service Tapi sekarang hit sudah masuk core service OpenStack Itu untuk orchestration Nah nanti kita bakal bahas dulu nih hit Baru nanti kita masuk ke Senlin Nah seperti itu Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan Jadi saya coba jawab semampu saya Kalau memang ada yang di luar kemampuan saya nanti akan saya tampung Biar jadi PR saya selanjutnya lebih mendalami lagi riset tentang OpenStack Senlin ini OpenStack orchestration program dimana dia itu mengimplementasikan orchestration engine Untuk menjalankan beberapa kumpulan cloud application gitu Basisnya menggunakan ini dia template dimana templatenya itu menggunakan format YAML Jadi bagi teman-teman yang udah tau mungkin jadi hit itu nanti bikin dia mengorkestrasi instance gitu Atau cloud application yang ada di OpenStack menggunakan basisnya template dengan format YAML Nah intinya kayak gitu Jadi ya disini dia bilang treat like code gitu Jadi kayak code-code gitu lah Ini kalau teman-teman sudah terbiasa main-main kayak ansible atau erafo mungkin ya lebih gampang Memahami tentang hit gitu template-nya hit Jadi hit itu mainnya ya main-main template gitu Nah disini yang perlu disoroti ini saya ambil juga referensinya langsung dari IBM Project Dimana IBM Project itu yang mengeluarkan servicenya Senlin Jadi mereka itu IBM yang membuat servicenya Senlin ini Dimana dia mengacu pada statement yang dikeluarkan sama si hit sendiri, tim hit gitu Nah jadi disini hit itu memiliki statement dimana dia mengorkestrasi, orkestrasi gitu Kumpulan cloud application menggunakan declarative template format melalui REST API OpenStack gitu Nah disini ada beberapa, ada tiga hal Ini saya langsung ambil juga dari si presentasinya IBM Dimana saat mereka launching versi 1 Senlin Nah ini ada tiga hal nih Yang pertama hit itu sebenarnya mereka buat Nah ini saya ambil dari mereka ya Jadi mereka bilang hit itu dimana mereka juga koordinasi sama tim hit dulu sebelum bikin Senlin gitu Jadi hit itu dia bilang kayak gini Hit itu hanya sebuah orkestrasi gitu Nah jadi intinya kayak gitu, jadi dia cuma sebagai orkestrasi Dimana hit itu punya autoscaling juga gitu Dia bisa mengautoscaling instance atau VM yang ada di OpenStack Tapi masih menggunakan basisnya AWS gitu Jadi menggunakan desainnya AWS dia Nah terus juga hit itu pada mulanya dibuat memang dia bukan untuk ini Bukan buat autoscaling ataupun high capability, auto healing atau load balancing gitu Jadi hit itu murni benar-benar buat mengorkestrasi Jadi membuat, cuma membuat, auto create, delete atau update gitu Jadi lebih ke situ aja, create, delete, update Nah itu nanti bisa kita lihat di slide selanjutnya Jadi hit itu lebih pada hanya orkestrasi aja gitu Nah jadi intinya kayak gitu, ini langsung saya ambil referensinya dari slide-nya IBM saat mereka launching Senlin pertama kali pada tahun 2016 Jadi Senlin baru keluar 2016, sedangkan hit sudah 2013 Nah ini saya langsung ambil kenapa mereka membuat Senlin mereka kenalin dulu nih hit atau apa gitu Kenapa kita harus tahu hit dulu Karena sebelum kita masuk Senlin kita harus tahu hit dulu Karena mereka berdua ini sebenarnya si Senlin itu melengkapi si hit Tapi Senlin itu juga gak akan powerful kalau dia sendiri gitu Jadi akan lebih mantap lagi kalau Senlin itu diintegrasi sama hit Atau kalau misalnya di bagian container bisa sama Magnum Magnum juga salah satu, salah satu apa namanya, service open stack Untuk container orchestration Nah jadi kayak gitu, terus lanjut Masih topik satu Nah disini hit itu, nah ini mereka bilang nih Hit itu sebagai compiler aja jadi lebih kayak buat compiler doang Di mana mereka punya template dengan format YAML Di situ di hit, cuma bisa membuat, create, get, update, sama delete gitu Jadi intinya mereka bilang hit itu ya lebih kepada buat compile aja Mengcompile apa yang ada di template YAML itu Di mana nanti outputnya berupa Nova, Business Inder atau Newton dan Keystone gitu Jadi formatnya ya satu, ya satu bundle aplikasi dengan beberapa service yang mendukung gitu Jadi intinya seperti itu sih hit gitu Pada mulanya ya walaupun dia punya, punya service-service tambahan gitu Namun city itu karena ini ya tuntutan mungkin ya Jadi mereka memperbaiki, mencoba memperbaiki project mereka Terutama di bagian auto scaling Nah itu saya ambil langsung nih slide-nya dari Bukan slide-nya, materinya langsung saya ambil Referensinya dari ini, dari auto scaling hit Jadi mereka punya wiki Di mana situ mereka mendemonstrasikan mereka mau Bikin apa namanya Project baru auto scaling gitu Perbaiki yang sebelumnya Nah itu udah saya sampaikan juga tuh tampilin apa namanya referensinya Untuk desain terbaru dari auto scaling si hit Itu masih bentuknya proposal Nah tapi yang menarik di dalam situ adalah Jadi sebelum ini jadi gitu Nah sign line itu udah keluar gitu Jadi mereka tim IBM ini udah koordinasi sama tim hit Buat mereka pengen mengeluarin service Di mana service ini memperbaiki kekurangan yang ada di hit gitu Jadi maksudnya apa? Bukannya mereka mau menikung si hit gitu ya Tapi mereka mau hit itu biar fokus buat orkestrasi aja gitu Udah hit, lu orkestrasi aja sih itu Nanti masalah cluster, masalah auto scaling, masalah auto healing Hit availability itu biar kita yang ngurus gitu di service si sendlin gitu Nanti kalian hit biar fokus buat orkestrasi aja Ntar kita tinggal collapse-collapse aja service kita gitu Biar lebih powerful gitu Nah jadi bahasa kasarnya kayak gitu ya Jadi itu saya lihat dari video pas sendlin terlalu keluar Mereka bilangnya kayak gitu intinya Jadi mereka sebelum ngeluarin sendlin mereka koordinasi juga sama tim hit gitu Dimana tim hit ini sudah ngeluarin proposal ini Mau bikin desain baru gitu Nah menarik lagi di dalam sini kalau kita buka wikinya nih Nah si hit ini udah ngarahin ternyata Jadi ada note dimana konten di dalam page ini wiki ini sudah usang gitu Jadi kontennya di dalam wiki ini udah usang Dimana proposal design auto scaling hit ini belum pernah Tidak pernah sekalipun diimplementasikan gitu Jadi belum ada implementasi sama sekali Tentang desain barunya Jadi yang sebelum-sebelumnya implementasi itu lebih kepada desain lama Yang masih banyak kekurangannya gitu Nah sekarang sudah ada ini katanya Project terpisah gitu tentang auto scaling EP project sendlin gitu Dia bilang kayak gitu nih Ini di dalam wikinya dia bilang sendiri Bahwasannya udah ada project lain nih yang ngurusin auto scaling Udah biar kita fokus sama registrasi aja Nggak perlu ngurusin lagi sama auto scaling Udah ada yang ngurusin gitu Tinggal integrasi aja Jadi bahasa kasarnya kayak gitu Kenapa project ini nggak diterusin lagi sama si hit Karena memang udah ada project lain gitu Yang bisa membantu si hit gitu Jadi bahasanya kayak gitu Menutupi kekurangan si hit gitu Itu kayak gitu Tapi saya sambil lihat jam ya Tapi kelewatan ngomong nih 1437 masih belum Silah mbak Ya itu mungkin kayak gitu intinya sebenernya Big roundnya kenapa sendlin ini keluar Nah sudah kita kenal tentang hit tadi ya Selanjutnya kita masuk nih Sendlin, sendlin itu apa gitu Oke kita topik kedua nih Sendlin, sendlin itu apa gitu Nah ini Jadi selanjutnya merupakan clustering service Sudah disampaikan ya di paling awal slide juga gitu Sudah ada Jadi dia sebagai clustering service Dimana dia membuat dan mengoperasikan cluster Dengan objek yang sama Nah disini poinnya ya Jadi dia mengorgestrasi Membuat dan mengoperasikan cluster dengan Homogen objek gitu Atau objek yang sama Di expose dengan open stack service gitu Yang lain Nah dimana Goalnya Atau Pengennya mereka sendlin itu Membuat orkestrasi dari kumpulan objek yang sama Jadi sendlin ini dia membuat orkestrasi dari kumpulan objek yang sama gitu Jadi setiap objek yang dibuat sama sendlin atau node-node member cluster itu Gak bisa kita buat satu node itu beda konfigurasi sama node lain Jadi kalau dalam satu cluster mereka bakalan satu konfigurasi Karena mereka di define sama satu profile yang sama Apa itu profile? Nanti kita bahas setelah ini Jadi yang pertama itu dulu Kita kenal dulu nih Taruh dulu nih sama sendlin Apa sih sendlin itu Ngapain dia muncul gitu Tadi udah disinggung sedikit di awal kan Saat kita bahas tentang hit Nah jadi kayak gitu Dia lebih kepada untuk Memanage cluster dengan objek yang sama Nah isinya seperti itu Nah kenapa kita perlu dia gitu Kenapa sih kita harus bergantung pada dia Gak bergantung juga sih sebenarnya Perlu gitu ya Kenapa kita butuh si sendlin ini gitu Yang pertama tuh ada auto scaling Wah ini yang dia memperbaiki dari hit Kurangan si hit Dia memperbaiki si scaling Terus dia punya juga auto healing Atau yang tadi disinggung itu buat height availability Dimana auto healing ini untuk menjaga jumlah Members yang ada di cluster Sesuai dengan keinginan dari Si administrator gitu Jadi misalnya pengen tiga nih terjaga Tiga nih jangan sampai Satu node mati sisa dua Tetap tiga pokoknya mau mati Kayak mau hilang Mau kemana tuh node Pokoknya dia maunya sisa Tetap tiga gitu isinya Nantinya kayak gitu Terus juga sama load balancing Nah load balancing juga disinggung di wikinya Hit Dimana mereka belum support kesitu Buat auto scaling mereka Nah ini diperbaiki sama si selain juga Dimana cluster itu bisa di integrasikan sama load balancing Atau LB LB as a service gitu Si Octavia gitu Nah intinya kayak gitu Jadi tiga poin ini yang Kenapa kita perlu dia gitu Kenapa kita perlu si Senlin Nah intinya sih kayak gitu itu si Senlin Terus lanjut lagi Nah disini arsitekturnya Simple arsitekturnya si Senlin Cuma tiga poin utama ya Client, API, sama engine Teman-teman udah tau sendirilah Ini kalau clientnya buat CLI nya gitu Jadi buat kita Mengakses Atau kita bermain-main sama si Senlin Itu ya kita lewatnya Client ini Buat interaksi sama Service-nya si Senlin Terus juga untuk Komunikasi antar service dari Senlin Jadi kan Senlin gak bisa sendiri nih Dia Dia tentunya perlu service lain juga Buat saling membantu gitu Dia apa yang dia mau bikin Kalau kagak ada service lain Yang kayak Nova, kayak Neutron gitu Itu dia pakai Senlin API itu Untuk komunikasi atau Ya komunikasi antar komponen gitu lah Intinya kayak gitu Nah terus disini ada Senlin engine Dimana dia ada di belakang API Yang berfungsi untuk Itu tadi yang sebelumnya kita singgung Yaitu membuat dan mengoperasikan Apa-apa yang ada di dalam cluster gitu Atau nodes yang ada di dalam cluster Menggunakan policy dan profile Yang dibilangnya itu sebagai plugin gitu Nah jadi profile dan policy ini Yang point penting yang ada di dalam Si Senlin Nah kalau di dalam hit itu ada juga policy Tapi policy-nya masih terbatas gitu Enggak Terutama untuk bagian ini ya Autoscaling sama auto healing-nya gitu Nah ini disini ada profile sama policy Nah nanti kita bahas juga ini profile itu apa Policy itu apa Nah disini saya ambil langsung dari sumbernya Wiki-nya OpenStack Senlin gitu Terus lanjut Nah ini fiturnya Nah ini tadi saya singgung sebelumnya Ada profile sama policy gitu ya Dimana profile ini dia mau spesifikasikan Object yang akan dikelola Atau di manage gitu Nah di profile ini Dia nanti akan spesifikasikan Kita mau bikin cluster isinya apa aja nih Intinya kita pengen di dalam cluster ini Members-nya apa aja Maunya nova Terus kita mau nova misalnya Instance gitu ya Kita mau instance Instance maunya pake image apa nih Misalnya Ubuntu Atau Chiros lah Misalnya nanti kita demo-nya pake Chiros ya Biar gak banyak resource yang kemakan Karena nanti kita bakal banyak bikin members cluster Misalnya kita kayak gitu Terus kita mau network-nya Yang di-attach network mana nih Atau port-nya yang mana nih Terus misalnya kita mau Oh di dalam setiap node kita mau Jalanin komen apa misalnya Dalam bentuk base script gitu ya Nah jadi kayak gitu dia lebih kepada Objeknya mau dibuat kayak gimana Nanti di profile, di-define Jadi satu profile ini bakal men-define Seluruh members yang ada di cluster Berapapun jumlahnya Makanya dia dibilang tadi kan Homogen object Dimana semua objek Itu dalam satu konfigurasi profile ini Beda dengan hit kan Di-hit kan kita bisa bikin Beberapa VM Dengan konfigurasi yang berbeda Masing-masing VMnya gitu Nah jadi intinya kayak gitu sebenarnya Untuk profile Terus juga policy Nah ini ada policy Nah policy ini yang berperan Sangat penting Jika kita ingin menggunakan Fitur-fitur yang si Sendlin tadi Pertama yang tadi Apa tadi itu auto-scaling Auto-scaling Terus auto-healing Sama load-balancing Kalau load-balancing Lebihnya nanti di profile Kalau si auto-scaling Auto-healing itu lebih banyak Nanti di policy kita define Buat apa policy Kan policy buat kebijakan Di sini dia berisi rules Yang dicek atau akan dijalankan Sebelum atau sesudah action Dijalankan Jadi misalnya kita mau Auto-scaling nih Nah nanti kondisi seperti apa Dia bakalan scale Scale in misalnya Terus kondisi seperti apa Dia bakalan scale out Jadi intinya kayak gitu Dia lebih mendefine Kayak gitu Terus juga misalnya Oh ini satu lagi nih Ada lagi sebenarnya Itu delation Oh nanti kita bahas di gambar bawahnya Jadi intinya kayak gitu Si policy Nah terus kita turun ke gambar bawahnya Nah di sini ada policy ini Policy-nya beberapa Ditampilin ada 6 Dimana ada placement Placement ini lebih kepada nanti Apa Ez region gitu Ability zone gitu Terus ada delation Nah delation ini juga salah satu fitur Yang memperbaiki dari si hit Dimana dia bakalan Ini sangat berguna Saat kita melakukan scale in Atau penyusutan jumlah members Di dalam kluster Jadi kita saat menyusutkan Berarti kita ada mematikan VM atau menghapuskan Meremove salah satu members cluster ya Nah di delation ini bakalan Kita define Kita mau Hapus yang mana dulu nih Misalnya ada 3 members ya Nah dari 3 ini kita mau hapus yang mana dulu Misalnya kita scale in Kita mau menyusutkan isi cluster Kita mau Yang mana dulu yang dimatiin Atau dihapus gitu Misalnya jadi dia ada 3 Yang pertama itu yang pertama Yang pertama kali dibuat Atau node yang pertama kali jadi members Itu bakal kehapus Terus yang kedua itu Yang tengah-tengah Kalau gak salah yang tengah-tengah ya Saya lupa ya Terus yang terakhir itu ya Tentunya yang paling Paling baru nih Node yang paling baru Yang paling baru jadi members Bakal dihapus Misalnya nanti scale in Jadi kayak gitu Modelnya untuk delation Nah terus yang dibawahnya scaling Scaling nanti buat auto scaling Kita define this auto scaling Saat kondisinya seperti apa Jadi nanti kita cobanya Pake webhook url ya Nah nanti bisa juga diintegrasikan Sama si telemetry Atau sailometer Nah sailometer nanti terbagi 3 lagi Servisnya di openstack Ada genosi yang berfungsi Untuk mengambil Resource-resource utilization Yang ada di Membersnya Terus ada juga AODH Untuk alarm Dimana nanti saat Resource utilization-nya Mencapai peak Tertentu gitu Nanti bakal ada alarm Dimana nanti alarm itu Yang sangat berperan dalam Memberikan sinyal ke Sendlin Ini auto scaling apa Kita scale in apa Scale out Terus ada satu lagi Itu panko Kalau gak salah Saya lupa tuh panko Terus lanjut Heal Help ini untuk Untuk auto healing Jadi dia menjaga jumlah Members yang ada di dalam Cluster Sesuai yang diinginkan oleh Si admin Atau user User pengennya Tiga pokoknya Tiga gak mau tau Tiga pokoknya Membersnya tetap tiga gitu Mau mati Mau apa Pokoknya tetap tiga Dia taunya Ini harus terjaga Tetap tiga members Yang ada di cluster Jadi bahasanya kayak gitu lah Terus ada load balance Load balancing Sama affinity Nah affinity ini juga Saya belum mencobain sih Sebenarnya Jadi nanti bakal kita demoin Lebih kepada scaling Sama health aja Yang fitur utama Yang kita tampilin Di depan tadi Nah terus ada profile Dimana disini Sandlin itu membuat Objek yang sama ya Nah yang kerennya Di Sandlin itu Itu dia gak cuma Nova gitu Gak cuma Apa namanya Instance Node Instance Instance VM gitu Jadi gak cuma satu Satu objek yang dia bisa Bikin cluster Jadi dia bisa juga Bikin cluster hit Wah keren banget nih Hit itu kan produknya Atau outputnya Membuat stack Dimana stack itu Bisa jadi berisi Beberapa VM gitu ya Nah stack ini Bisa dijadiin satu cluster gitu Jadi misalnya stack satu Stack dua Stack tiga Itu bisa jadi Satu cluster Terus ada nova Nova ini yang VM-VM Terus yang warna Abu-Abu Kan yang hijau ini ada nih Yang hijau ini berarti Sudah support Terus yang abu-abu ini belum Nah ini ada docker Jadi dia bisa juga Buat cluster container Nanti di docker Nah terus juga ada Ironic untuk bare metal Tapi yang ini masih belum Belum support season link Nanti kita tampilin Dia masih experimental Nah kalau docker ya Outputnya dia bikin cluster Dari container Terus hit dia bikin cluster Dari stack Nova dia bikin cluster Dari VM Terus ironik ya bare metal Nah ini saya ambil Revensinya langsung dari Slide PPT nya Season link Saat pertama kali rilis Jadi itu untuk fiturnya Terus apalagi Oh ini kita Profile nih Gambaran dikit tentang profile Ini langsung saya ambil Dari dokumentasinya Season link Saya ambil template Dari profilnya Bentuknya YAML ya Jadi disini Ada tipenya Tipe ini kita buat Mendefinisikan objeknya Mau apa Monova Atau docker Atau Ironik Atau Hit tadi Jadi kayak gitu Tapi nanti yang Support baru hit Sama si Nova Versinya satu Terus Nah ini properties nya Kita mau namanya nanti Nama dari members Cluster nya Nama bagian awal ya Nanti di akhirnya nanti Bakal ada kode unik Misalnya ciri server Blablabla Nomor apa huruf Apa gitu Itu bakal kode unik Biar beda-beda Namanya gitu Namanya seperti itu Terus flavor nya Nah ini flavor kita define Maunya flavor apa Mungkin temen-temen yang udah main-main openstack Udah tau lah flavor Itu buat spesifikasi dari VM nya Atau spesifikasi objeknya Misalnya Mau CPU nya berapa Mau RAM nya berapa Mau disk nya berapa Jadi lebih kesitu Flavor nanti kita define Pake nama flavor nya apa Yang mau Nah terus juga image Nah image nya mau apa nanti ini objeknya Mau ceros Ubuntu Centos Atau Apa gitu Mungkin temen-temen udah tau juga Kalau masalah ini Terus key name itu key pair Buat Ini Credential dari Members nya Jadi kita mau Attach key nya key apa Jadi saat kita Saat kita Mau akses VM nya Atau members nya itu Bisa langsung masuk Tanpa menggunakan password Jadi key pair Mungkin temen-temen udah main openstack Udah tau lah Key pair buat apa Terus network Nah network ya Buat network Detach ke Cluster nya apa nanti Setiap member cluster User mau dites network apa Misalnya disini private Nanti kita apa namanya Tergantung Terus ada metadata Terus ada user data Nah user data ini yang berisi Tadi saya singgung sebelumnya Itu kita mau jalanin comment apa Di dalam Di dalam members nya Saat dia pertama kali jadi Nah misalnya disini Cuma bikin echo hello world doang Misalnya Nah ini langsung Saya ambil contohnya Di dokumentasi Terus selanjutnya Ini policy Scaling policy Nah ini policy Tadi profile Ini policy Nah kan profilnya kan Gak bisa kita define Setiap VM Setiap members itu beda-beda Konfigurasi Jadi semua members Mau 5 Mau 6 Mau 10 Mau 1000 Satu konfigurasi Di dalam profile ini mereka Terus ini policy Policy ini kita Mendefine Tadi Kita mau rules nya apa aja Misalnya disini saya ambil Scaling policy Nah disini ada Tipenya sama seperti tadi Kita tinggal define aja Mau Tipenya apa Misalnya policy nya scaling Versinya 1 Event nya kita mau apa nih Jadi kan ada event nih Cluster scale in Cluster scale out Jadi saat nanti Members dari clusternya Atau clusternya kita trigger Menggunakan cluster scale in Dia bakal menyusut Sesuai jumlah yang kita Tentukan Menentukan jumlahnya Seperti apa Ada di bawahnya Nah itu ada adjustment Tipenya kita mau Change in capacity Atau change in percentage Atau exact capacity Ini ada 3 ya Jadi exact capacity ini Lebih kepada nanti Kita memberikan Scale in atau scale out nya Sesuai jumlah yang kita inginkan Misalnya number nya 3 Berarti nanti kita bakal Exec capacity nya itu 3 gitu Mau berkurang Mau bertambah Dia tetap 3 Jadi lebih kepada Kayak resize gitu Terus change in capacity Ya sesuai kapasitas Misalnya kita Ngasihnya number nya 2 Nanti bakal dia Bertambah 2 Atau berkurang 2 Nah intinya kayak gitu Terus change in percentage Nah kalau change in percentage Ya sesuai presentasi Atau presentasi Persen-persen gitu Misalnya 50% 30% Atau 100% gitu Jadi jumlahnya sesuai Persen Misalnya kita punya members 3 Atau 4 nih Misalnya kita ambil 4 members Dengan Change in percentage 50% Berarti nanti bakal Bertambah atau berkurang 2 Karena 50% dari 4 Adalah 2 Nah dimana Persentasi ini ada Tambahan sendiri Misalnya di number ini Dia mendefinisikan Presentasinya mau berapa Misalnya tadi 30% 40% 50% Tinggal di define Numbernya misalnya 50 Berarti 50% gitu Nah sedangkan di Mainstep Nah mainstep ini akan Terpakai saat Kita menggunakan Persentage Dimana nanti misalnya Kita punya note Cuma 2 nih Kita punya 2 Dimana 2 50%nya Misalnya 1 Terus kita Define Mainstepnya 2 Berarti nanti Dia gak akan Bertambah 1 Atau berkurang 1 Sesuai Prolesinya Tapi dia akan Bertambah berkurang Sesuai mainstepnya 2 Jadi minimal Dia bertambah Berkurangnya 2 gitu Bukan 1 Misalnya kita define Mainstepnya 2 Dan numbernya 50% Misalnya kayak gitu Nanti gambarannya Saat kita demo Mungkin bisa terlihat Terus base effortnya True Terus call downnya 120 detik Atau 2 menit Jadi kita kurangin Dia minimal itu 60 detik Jadi kita harus Nunggu 1 menit Untuk menjalankan Policy selanjutnya Atau men-trigger Plasternya Terus ini Health policy Nah ini untuk Yang auto healing Dimana sama Tipe sampai Propertiesnya sama Terus disini ada Detection Intervalnya 600 Dimana dia disini Melakukan pengecekan Selama 600 detik Berapa ya 10 menit ya 600 detik 600 detik Pokoknya dia bakal Ngecek selama 600 detik Kalau misalnya ini Salah satu notenya Misalnya udah mati Dia cek dulu Selama 600 detik Oh masih mati Sudah langsung kita Kita Kasih detection Apa Kita kasih actionnya Apa Nah ini detection modenya Ada status pooling Ada URL sama life cycle event Sesuai event Tapi disini kita nanti Pakai yang default aja Pakai status dari Membersnya Misalnya statusnya mati Ini notenya mati Satu nih Misalnya nunggu dulu nih 600 detik Tunggu ini Tentara hidup sendiri Selama 600 detik Masih mati Yaudah kita Ganti dah Sesuai actionnya Misalnya actionnya Mau reboot Mau rebuild Atau recreate Ada tiga nih Kalau reboot dia bakal Nyoba Kita reboot dulu nih Si notenya mati Sampai-sampai hidup kan Jadi bisa lagi Oh gak bisa Yaudah kita reboot aja Kita bikin ulang Terus misalnya Wah gak bisa Recreate aja dah Di recreate Di hapus dulu Baru bikin ulang Nah intinya kayak gitu Tapi Kekurangannya Seseenlin ini Saat di help policy Adalah dia gak bisa Mengete Lebih dari satu Policy help Jadi misalnya kita Pakai recreate Ya recreate aja Gak bisa kita Attach lagi Rebuild atau reboot Karena nanti bakal Bingung Seseenlin Misalnya Ini notenya Kita punya tiga Polisi Reboot Rebuild Seseenlin Bingung dia Kita mau ngapain dulu nih Reboot dulu apa Reboot dulu apa Recreate dulu nih Karena memang disini Belum ada priority Recovery nya seperti apa Nah itu kekurangannya Disampaikan juga Di dalam docs Jadi dia gak bisa Attach lebih dari satu Beda dengan yang Scaling itu bisa Attach lebih dari satu Karena ada dua kondisi Itu scale in Dan scale out Intinya seperti itu Referensinya Saya ambil langsung Juga dari docs Open start Lanjut Kayaknya udah abis nih Oh belum Ini Seseenlin operation Ini komen-komennya lah Seseenlin clientnya Commentnya kayak gini Master ya Create Delete Update Slis gitu Dari receiver Receiver Buat nanti Kita nge-trigger Si siapa Si members Cluster nya Terus ada note Plus si profile Exchange sama event Ini juga saya ambil Langsung dari presentasi Saat semuanya Pertama kali rilis Oke Skui demo Kita demo dulu nih Demo ya Jadi segitu Demo abis Lagi azan ya Mungkin kita stop Bentar ya Sebelum demo Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nope Dis goal agus Sat Enough S ω structured selamat menikmati 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 profile type selamat menikmati 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 kapasitas tersebut berdasarkan berdasarkan presentasi misalnya kita lihat dulu presentasenya kayak gimana kita lihat yang presentasenya dulu nah disini bakalan dan stepnya 2 jadi dia bakal scale out sejumlah 2 tapi persennya 50% dari jumlah cluster jadi kalau misalnya clusternya ada 6 berarti 50% nya 3 ya dia bakal bertambah jadi 3 bukan 2 change percentage terus eventnya scale out yang scale in sama cuma diganti ini scale in gitu eventnya cuma beda itu nah sama cuma scale in gitu terus kita patch policy nya ke dalam cluster kita patch cluster policy nama policy nya ini tadi ini kita isi dulu ke my cluster oke udah terus kita yang scale out sekarang kita cek policy yang ada di dalam cluster my cluster kluster policy saya ngecek policy yang ada di dalam cluster ada dua sekarang scale out semua scale in se scale in se scale in se scale out gitu nah disini kita coba trigger members clusternya members clusternya ini misalnya kita cekin nih clusternya ada berapa isi saya lihat members clusternya ada berapa jumlahnya nah ini ada dua berarti dua 50% nya satu ya nah dia kalau misalnya kita scale out dia nambahnya bukan satu tapi dua karena min step nya dua kalau misalnya jumlahnya ada enam berarti tiga karena setengahnya tiga dimana tiga itu lebih dari min step dua tadi jadi misalnya kita akses nih url yang tadi misalnya yang scale out dulu ini url nya kita curral curral kita curral post nanti harusnya dia bertambah dua cek lagi members nya dia harusnya dimana jadi lima eh jadi empat nah ya bener nah ada empat members nya sekarang ini lagi creating dia udah bertambah dua karena 50% dari dua adalah satu dimana satu di bawah min step jadi dia ngambilnya min step yaitu dua dia bertambah jadi dua misalnya kita scale in lagi ya scale out lagi tapi ini bakalan gak bisa pasti nah error karena dia tadi punya waktu cooldown jadi dia punya waktu tadi saya set 60 detik atau 1 menit jadi kita harus nunggu 1 menit dulu sebelum menjalankan kita men-trigger selanjutnya gitu jadi terlalu waktu satu menit ini gak akan bisa nih karena masih action cooldown jadi kita harus nunggu 1 menit baru bisa nanti menjalankan polisi ah trigger trigger menggunakan receiver web mungkin menit boy menit kalau ditungguin lama kita sambil lihat lihat aja udah keep semua belum bisa kita sambil lihat koleksi untuk help policy oke ada yang help policy kita coba cek isinya apa aja ini untuk yang auto healing disini isinya seperti yang tadi kita pakai yang masih pakai yang default intervalnya 60 tadi 600 detik ya kelamaan kita nunggu kita pakai intervalnya 60 terus kita actionnya recreate jadi dia bakalan ngapus ngapus dulu baru bikin note baru jika ada salah satu note mati selama 60 detik kita coba kurul yang tadi nih nah udah bisa tapi harusnya nambahnya jadi 6 ya kayaknya tadi berapa sih jumlah lihat membersnya nah sekarang jadi 6 nah membersnya sekarang ada 6 misalnya kita mau scale in nanti scale in kalau misalnya pakai minstep doang dia harusnya cuma 2 ya tapi karena ini 50%nya 50% dari 6 adalah 3 jadi dia nanti bakalan mengurangi sejumlah 3 bukan 2 karena udah lebih dari minstepnya kita cek dulu nih receivernya disini kita triggernya masih manual memang akses apa URL dari receivernya nah kalau misalnya nanti lebih lanjut itu bisa menggunakan tadi bantuan service telemetric atau silometer nah disini kita coba akses tapi harusnya nunggu 60 detik dulu nih pasti gak bisa kayaknya oh ya gak bisa berarti kita nunggu 60 detik dulu baru bisa oke tadi katanya 45 menit ya berarti 5 menit lagi nih bisa lah gak bisa coba lagi nah udah bisa jadi berkurang 3 sih harusnya nah bener dia bakal dilet 3 tapi ini dia diletnya random ya mau urutan berapapun karena kita gak pake policy deletion ini dia bakal nge-delet sesuai policy yang kita pasang disitu ini ada 3 nih yang bakal dihapus saat scale in nah berarti sisanya members cuma 3 nah misalnya kita mau attach policy yang tadi health kita mau coba auto healing kita tinggal attach in policy nya kita cek dulu ini namanya apa attach di dalam kluster policy nya apa dulu health policy kluster nya my cluster disini kita attach terus kita cek sekarang kluster kita udah punya policy apa aja kluster policy ending release my cluster sekarang kluster kita udah punya 3 policy yang paling bawah ini health kita coba uji coba yang health policy tadi kan dia nunggu 1 menit bakal recruit ya misalnya kita punya members nya tadi ada 3 ya coba kita matiin kita tampilin full ID dari VM nya atau node nya ini kita physical ID nya bakal kita matiin jadi disini konsepnya menariknya adalah dia saat dia recruit dia menghapus VM dan membuat VM baru gitu ya nah dimana physical ID nya bakal berubah karena ini dari ID dari instance nya sedangkan yang ID dari dia members di kluster ini dia akan berubah brand nya disitu ini misalnya kita stop nih ada 2 misalnya yang kita stop plus gue yang kluster berarti stop misalnya 2 nih yang pertama nih yang 6F ya physical ID nya 6F sama yang bawahnya misalnya D7 kita pantau nih members list nya jadi dia bakalan recovery kita watch nah tunggu aja 1 menit ini 6F sama D7 ya tadi nah ini bakal nanti status nya recovering kita tunggu 1 menit dulu tapi sabar-sabar aja dia bakal menjaga jumlah cluster jadi ini dia mau ngecek nih wah dia udah matiin ini node nya set off gitu kan tadi dimatiin 2 dia tungguin dulu nih 1 menit cepat dulu cepat dulu mau hidup dia tungguin 1 menit eh gak hidup dia bakal recovering cuma 13 orang mantap sabar-sabar aja ya nah tuh ada status nya tuh recovering nah dia recovering kita pantau nih physical ID nya pasti berubah tapi yang ID ini gak bakalan berubah karena nanti yang dipakai di management cluster nya dia pakai ID-ID ini physical ID nya bakal berubah nanti ini dia recovery ini dia recovery nah tuh berubah jadi 12 jadi dia 7 yang atas jadi 08 wah kayak gitu tuh jadi dia bakal nge-recruit instance nya jadi kayak gitu nah itu itu udah berhasil auto healing nah jadi seperti itu kayaknya demo kita jadi lebih kepada saya menunjukkan auto scaling sama auto healing tapi auto scaling nya masih menggunakan triggernya manual ya dengan mengakses web url tadi sedangkan untuk lebih lanjut itu kita bisa menggunakan tadi integrasi sama telemetry cellometer genosi audh sama panko jadi disitu nanti berdasarkan resource misalnya CPU 80% di atas 80% nanti bakal scale out bakal nambah note nah kayak gitu gambarannya sih seperti itu ya mungkin itu aja demonya ini udah pas 15 menit 45 menit selanjutnya saya kembalikan ke mas Rohi mungkin sekian materinya dari saya terima kasih mas Atwatan atas penyajiannya kira-kira ada yang ingin bertanya terkait penyajiannya mas Atwatan silahkan bisa kalau bicet atau dinyalakan mikrofonnya selamat menikmati sepertinya gak ada pertanyaan mas Atwatan kira-kira ada yang boleh sampaikan lagi mas Gita ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf bila banyak kekurangannya terima kasih bagi teman-teman semuanya sudah mau mendengarkan itu aja mas Rahim saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam baiklah terima kasih kepada mas Atwatan yang sudah menyampaikan penyajiannya dengan baik semoga kita dapat ilmunya gitu dari mas Atwatan tadi oke karena sudah masuk waktu di agenda sudah masuk waktu untuk isoma mungkin saya break dulu saya akan kembali lagi untuk sesi berikutnya pada 15.30 jadi bagi teman-teman yang masih semangat untuk mengikuti acara ini terima kasih gitu jadi saya akan kembali lagi di 15.30 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati